Intro Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang Pertawa Sakti Resi Purba Sang Yang Dursasana Prabu Kala Sengkala di perbatasan Selat Malaka Dari sang resi inilah Sarif Sam mendapat kabar Jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di Tanah Jawa Tacing TV Dengan bangga mempersembahkan kisah Karomaseh Magelung Sakti Dengan judul Kesaktian Seh Magelung Sakti Untuk mengetahui kisah selengkapnya silakan simak video ini sampai selesai Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng Agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batur sedulur sekampung Seh Magelung Sakti adalah seorang ulama murid Sunan Gunung Jati Yang berpenampilan sangat khas Yaitu dengan menggelung rambut panjangnya Konon rambutnya sendiri panjangnya hingga menyentuh tanah Karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun Sehingga dia lebih sering mengikat rambutnya Atau menggelung rambutnya Kemudian dikenal sebagai Seh Magelung Atau Seh dengan rambut yang selalu digelung Berdasarkan babat Cirebon Seh Magelung Sakti ini berasal dari negeri Syam atau Syria Dengan panggilan Syarif Syam Saat kanak-kanak, Syarif Syam tergolong bocah yang jenius Tidak salah jika pada usia 7 tahun Di kalangan guru dan para pendidiknya Dia telah menyandang panggilan sebagai syufi cilik Inilah yang menyebabkan kenapa dikala itu Dia menjadi anak yang diperebutkan Di kalangan guru besar di seluruh negara bagian timur tengah Bahkan di usia 11 tahun Dia telah mampu menempatkan posisinya Sebagai pengajar termuda Di berbagai tempat ternama Misalnya di Madinah Makkah Istana Raja Mesir Masjidil Aqso, Palestine Dan berbagai tempat ternama lainnya Walaupun begitu Dia juga banyak dihujat oleh ulama Karena kian hari rambutnya semakin memanjang Dan tak terurus Sedangkan dalam pandangan mereka Syarif Syam terkenal bukan sebagai seorang pelajar Sekaligus pengajar religius Yang selalu mengedepankan tata kerama Pelecehan dan hinaan Yang kerap diterimanya Membuat Syarif Syam Mengasingkan diri selama beberapa tahun Di salah satu gua Di daerah haram Mekah Hal itu dikarenakan Ramut Syarif Syam semakin panjang Namun Dia bukannya tak mau mencukur rambutnya Yang lambat laun Jatuh menjuntai ke tanah Tapi apadaya Walau telah ratusan kali berikhtiar Ke belahan dunia lain Tetapi dia belum pernah mendapatkan Seorang pun Yang mampu memotong rambutnya Konon Sejak dilahirkan ke alam dunia ini Rambut Syarif Syam Memang sudah tidak bisa dipotong Oleh sejenis benda tajam apapun Sehingga pada usia 30 tahun Syarif Syam Diambil oleh istana Mesir Untuk menjadi panglima perang Dalam mengalahkan pasukan Romawi Dan Tartar Dari sinilah Namanya mulai masyur Di kalangan masyarakat luas Sebagai panglima perang Sakti di antara para-para jurid perang Yang ada sebelumnya Betapa tidak Jika kala itu Kepiawean seorang panglima perang Bisa terlihat pada saat Mengatur strategi perang Serta kehandalannya memainkan pedang Tombak Serta ketepatan dalam Memanah Berbeda dengan Syarif Syam Yang akhirnya dikenal Dengan sebutan Panglima Muhammad Syam Magelung Sakti Jika dia mengibaskan Rambutnya yang panjang Dan keras Mirip kawat baja Ke arah musuh-musuhnya Akibatnya Sudah dapat diduga Para musuh tidak ada yang berani mendekat Dan lari pontang-panting karenanya Sampai di usia 32 tahun Selama 12 tahun Kemasyurannya sebagai sosok panglima perang Berambut Sakti itu Benar-benar Tidak tertandingi Hingga pada usia 34 tahun Dia mendapat petunjuk Yang mengharuskannya mencari guru Sebagai pembimbingnya Yang juga dapat memotong rambutnya Dan tanpa banyak pertimbangan Dia langsung meninggalkan Istana Raja Mesir Yang saat itu benar-benar Sangat membutuhkan tenaganya Dengan perbekalan secukupnya Dan berteman ratusan kitab Syarif Syam pun Mulai mengarungi belahan dunia Dengan menggunakan cukung Sejenis perahu kecil Bercadik Dalam perjalanan ini Dia pun mulai singgah Dan bahkan mendatangi beberapa ulama terkenal Untuk menerimanya sebagai murid Di antaranya Sheikh Datul Ulun di Libanon Sheikh At-Tijani di Yaman bagian selatan Sheikh Kowi bin Subahan bin Arshi bin Beirut Sheikh As-Samargondi bin Zubair bin Hasan India Sheikh Muawiyah Assalam Malaita Sheikh Mahmud Yerusalem Sheikh Zakaria bin Salem bin Zab Tunisia Sheikh Marwan bin Sopyan Sidrul Muta'alim Campa dan masih banyak yang lainnya Tetapi walaupun begitu Banyak para waliullah yang didatangi Tidak satupun di antara mereka Yang sanggup memotong rambutnya Kemudian Sharif Sam ini Terus berkelana pergi dari satu tempat ke tempat lainnya Untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu Jika dia berhasil menemukannya Orang tersebut akan diangkat sebagai gurunya Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang pertapa sakti Yang bernama Ersi Purba Sang Yang Dursasana Prabu Kala Sengkala Di perbatasan Selat Malaka Dari sang Ersi inilah Sharif Sam mendapat kabar Jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di Tanah Jawa Mendengar itu Sharif Sam sangat senang Dan seketika itulah Minta diri untuk langsung melanjutkan perjalanannya Menuju ke Tanah Jawa Dan setibanya di pesisir Pulau Jawa Sharif pun singgah di suatu pedesaan Sambil tiada hentinya Bertafakur memohon kepada Allah SWT Agar dirinya dapat dipertemukan dengan wali yang selama ini diimpi-impikannya Dan tepat pada malam Jumat Kliwon Di tengah keheningan malam Sharif Sam mendapat petunjuk Jika wali yang ditemuinya berada di Cirebon Yaitu Sunan Gunung Jati Hingga akhirnya Sharif Sam tiba di Cirebon Dan benar saja Ketika di Cirebon inilah Sharif bertemu dengan orang tua Yang dengan mudahnya memotong rambutnya Tempat dimana rambut Sharif Sam berhasil dipotong Kemudian diberi nama Karang Getas Orang tua itu yang kemudian belakangan diketahui Bernama Sunan Gunung Jati Sesuai dengan nazarnya Akhirnya menjadi guru dari Seh Magelung Sakti Dan berganti nama menjadi Pangeran Soka Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati Seh Magelung Sakti atau Pangeran Soka ini Kemudian ditugaskan oleh gurunya tersebut Untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara Selain nama Seh Magelung Sakti dan Pangeran Soka Sharif Sam juga memiliki gelar Pangeran Karangkendal Nama Pangeran Karangkendal sendiri Dia dapatkan karena ketika sekitar abad 15 Saat ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara Beliau tinggal di desa Karangkendal Kapetakan kurang lebih 19 km sebelah utara Cirebon Di desa ini pun Seh Magelung Sakti Kemudian diangkat anak oleh penguasa Karangkendal Yang bernama Kitar Siman Yang mempunyai nama lain Kikrayunan Atau Kigede Karangkendal Bahkan disebut pula dengan julukan Buyut Selawe Karena mempunyai 25 anak dari istrinya Yang bernama Nyisekar Seh Magelung Sakti mempunyai seorang istri Yang juga memiliki nama besar di wilayah Cirebon Yakni Nyimas Gandasari Menurut babat Cirebon Sebelum menikahi wanita sakti tersebut Seh Magelung Sakti mendengar sayembara Bahwa ada bangsawan cantik Yang bernama Nyimas Gandasari Yang sedang mencari pasangan hidupnya Sekilas sejarah mengenai Nyimas Gandasari ini Bisa anda tonton videonya Di asal-usul desa Jagapura Batur sedulur sekampung Berita mengenai sayembara tersebut Didapatnya saat Seh Magelung Sakti Ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati Untuk berkeliling ke arah Barat Cirebon Sayembara tersebut menyebutkan Barang siapa yang mampu mengalahkan Nyimas Gandasari Maka dia akan bersedia Menjadi istri dari orang yang berhasil Mengalahkannya Dalam adu kesaktian tersebut Banyak di antara pangeran dan kesatria Yang mencoba mengikuti sayembara ini Tetapi tidak ada satupun yang berhasil Sehingga akhirnya Seh Magelung Sakti Terjun ke arena sayembara Pada dasarnya Kemampuan dan kesaktian Dari keduanya berimbang Hanya saja karena faktor kelelahan Akhirnya Nyimas Gandasari pun menyerah Dan berlindung di balik Punggung Sunan Gunung Jati Namun Meski Nyimas Gandasari Sudah berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati Seh Magelung Sakti Masih tetap saja Menyecarnya Dengan serangan-serangan Mematikan Hingga dalam satu kesempatan Tinju Sang Seh Hampir saja mengenai kepala Dari Seh Sunan Gunung Jati Tetapi anehnya Sebelum Tinju itu Mendarat ke kepala Sunan Gunung Jati Dengan serta-merta Seh Magelung Sakti Jatuh lemas Sunan Gunung Jati pun Akhirnya memutuskan Bahwa dalam pertempuran tersebut Tidak ada yang kalah Ataupun menang Meskipun begitu Sunan Gunung Jati Tetap menikahkan keduanya Dan mereka pun akhirnya Resmi menjadi suami istri Setelah keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati Seh Magelung Sakti Menyebarkan Islam di Tanah Jawa Sampai akhir hayatnya Dimakamkan di Kampung Karang Di Desa Karangkendal, Cirbon Batur Sedulur Sekampung Demikian kisah Kesaktian Seh Magelung Sakti Saya yakin Anda memiliki Pendapat yang berbeda Oleh karena itu Jika ada perbedaan Atau ingin melengkapi sejarah ini Silahkan tulis di kolom komentar Dengan bijak Mohon maaf Jika ada kekeliruan Dalam penyebutan nama tokoh Atau tempat Terima kasih Telah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Klik tombol subscribe Like, komen Dan share Seakeake Ingat Tetap menduluran Aja pada tukaran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih